Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Abdurrahman Mujukal Lukman dari Angkatan 2019 kelas Exploration B. Saya di video ini akan mempresentasikan tentang meja tamu berbahan kayu bekas. Saya akan menjelaskan dari lima way dan satu halnya dulu. Jadi apa? Program ini adalah program yang mendapat meningkatkan produktivitas seseorang dengan memanfaatkan limbah kayu di sekitarnya. Mengapa? Karena limbah kayu bersifat reusable juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Dan bagaimana? Dengan cara mengumpulkan limbah kayu di sekitar kita, misal di tempat pengrajin kayu, toko kayu industri, dan kayu sisa pembangunan. Setelah itu, kami olah kayu tersebut menjadi meja tamu. Target pasar dari produk ini adalah masyarakat umum atau konsumen furnitur. Waktu dan tempat pelaksanaan program akan direalisasikan pada awal Juni tahun 2021. Adanya kerjasama dengan pengrajin kayu furnitur yang bertempat di salah satu bengkel kayu di Bogor. Latar belakangnya adalah banyaknya sampah organik maupun anorganik yang tidak dimanfaatkan dan hanya dibuang begitu saja. Contohnya limbah kayu. Padahal banyak cara dapat dilakukan untuk memanfaatkannya kembali dan menjadikannya barang lebih bermanfaat. Serta mengurangi pencermaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah kayu. Selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memberi wawasan tentang pemanfaatan limbah kayu menjadi meja tamu. Selanjutnya adalah ukuran capaian. Pertama adalah produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu produk yang dapat digunakan secara maksimal. Lalu produk dapat dibeli melalui toko online. Dan yang terakhir adalah berkurangan limbah kayu yang telah beredar di sekitar kita. Selanjutnya adalah teknik pelaksanaan. Pertama adalah perancangan produk. Dalam perancangan produk kami akan menentukan bentuk, warna, dan ukuran produk. Lalu pencarian bahan. Yaitu kami mencari kayu bekas atau membeli. Lalu membeli bahan tambahan dan juga alat yang akan dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyeleksian bahan. Penyeleksi bahan yang naik untuk digunakan kembali dari bahan yang telah kami kumpulkan. Lalu selanjutnya adalah pembuatan produk. Dalam tahap ini kami akan membuat produknya seperti membuat kaki meja, badan mejanya, dan semacamnya. Lalu selanjutnya adalah telah ukur kebermanfaatan. Setelah proses pembuatan produk, evaluasi akan dilakukan selama uji coba produk. Teknik evaluasi, observasi akan dilakukan melalui beberapa survei dan mewancara ulasan terkait dengan produk ini. Selanjutnya adalah diagram flow. Yang pertama adalah input. Di dalam input ini terdapat nimbah kayu yang disalurkan oleh masyarakat. Nimbah kayu hasil pencarian produsen. Lalu ada proses. Dalam proses ini ada pelancangan produk, pencarian nimbah kayu, penyeleksian kayu, dan pembuatan produk. Setelah itu ada output. Di dalam output terdapat meja tamu, perubahan kayu bekas, dan juga peniklanan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, adalah penilaian dari konsumen terhadap produk. Ini adalah timeline dari kegiatan kami. Yang pertama adalah perancangan dan survei pasar. Lalu pencarian bahan dan alat, penyeleksian bahan, pembuatan produk, finalisasi dan uji coba, dan yang terakhir, pemasaran dan evaluasi. Diperkirakan produk ini akan selesai pada Juli 2021. Lalu selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya, atau disingkat RAB, dengan total dari biaya yang seluruhan adalah Rp14.121.000. Dan untuk detailnya ada di samping sini. Yang pertama ada pernis kayu bio karsi, Rp500.000 dengan harga Rp43.000.000. Murul listrik, makita korsas, murul baut, mesin ampas makita orbital, ampas bulat proxon, 162 ampas bulat proxon 976. Dan total dari alat yang dibutuhkan adalah Rp7.121.000. Lalu untuk jasa, lalu untuk jasa, yang pertama ada sewa jasa penggajian kayu, sewa mobil pickup, dan yang terakhir adalah jasa periklanan dan media sosial. Dan yang terakhir adalah tim pelaksana dari kegiatan ini, ada saya, Abdulan Musyata Luqman, dan maka saya, Usama Ibadul Rahman. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.